Terus lantian kan, wah Jin juga coba lihat itunya. Ya ampun, subur ya anak-anak. Subur-subur ya kalian di sana ya. Yang penting sehat, bahagia. Oke, jadi ini ada Cloud yang sudah dibuang. Respect Bandkah, tadi karena Cloud yang emang gila. Enggak sih. Susah buat ditanggu. Eh Jin, cuma gimana ya? Ya parus dong. Ke BandCloud? Johetnya baru kedeket, ya kan hilang. Ini nge-band Cloud juga. Terus arrow-nya baru di matahal gitu. Iya, kayak sayang gak sih kalau nge-band Cloud first band tuh. Scene yang ketawa-ketawa kan. Eh, whisky kurusannya. Mane kurus mani. Kumisnya, kumisnya jenggotnya. Kumis sama jenggotnya. Eh, pandangannya itu. Tatapannya. Eh, ngantuk apa gimana sih ini orang. Emang begitu? Ngantuk, coba lihat. Tuh kan ngantuk kan. Enggak bun. Mereka mainnya baru jam segini. Tadihal tadi gue jam 9. Ngelap bun. Tidak ngacuk-ngacuk. Mereka udah bangun dari tadi. Tidak, aku tidur. Oh iya. Nah gitu, pipinya udah jadi tembem ya bun. Anaknya udah. Eh, tapi Dream Max ini ngebuang Natalie dan juga Matilda. Tidak. Banyak sih yang lepas. Tapi kalau dari hero-hero Dream Max, oke lah. Natalie dan juga Matilda, dua hero yang selalu masuk ke dalam banning phase. Ya. Hampir, iya, sebagian besar ngebandnya dua hero ini. Tapi dengan adanya Cloud, respect band terhadap scene. Sedangkan adanya, si Chow band. Chow. Itu ini kayak. Ya. Mereka, mereka takut buat. D-lock. Yap. Satu hero. Dan kalau mereka mungkin set mereka itu kayak. Kalau mereka pick Cloud tadi bisa ditentang sama Chow. Gak kan? Ya. Mending mereka buang. Dan Rokyo sih kayaknya juga gak mau ngasih Benedetnya ke Dream Max. Bisa mereka ngebuang ini. Berarti mereka antisipasi kalau, eh jangan sampai di first-stickin sama Dream Max. Benedet nih. Bener. Jadi mereka gak mau memberikan Benedetnya. Benedetnya langsung dihilangkan begitu aja. Lalu Jowhead terlepas. Apakah Jowhead mau diambil lagi untuk Dream Max? Karena masukin lagi ya. Uh. Gimana ya? Karena semuanya bisa nge-lock sih. Iya, iya, iya. Dan parah sih. Nge-locknya lama. Bisa game. Bisa bayi di dalam sana. Brody yang lepas. Astaga. Sampai lupa loh kita. Sampai lupa kalau Brody. Hai Brody. Halo apa kabar? Hai Brody. Hai Bro. Hai Brody. Iya, jadi Brody belum pernah keluar sama sekali hari ini. Akhirnya keluar. Akhirnya keluar. Yeay. Akhirnya dia ngeliat matahari di luarnya. Di luar sana. Jowhead. Apu Jowhead. Wow. Sudah ada Apu dan juga Jowhead. Yang diamankan oleh RRQ. Si. Jadi Finn dekat Jowhead ini. Pakau sangat menonjil. Ketau banget. Kepainan dari Jowhead. Tapi gue gak tau nih. Apakah Finn yang bakal pakai Jowhead. Ya. Pusing tuh. Pusing nggak? Ini dia pusing. Pusing nggak? Pusing. Pusing. Paling lawan benang ini yang pakai ini siapa? Iya, nanti kita lihat nanti sih. Tapi Jouhead yang lepas dibalasinnya sama Akai. Oke, ini ada anti CC juga dari Akai, dia bisa ngejagain apapun yang diingin dilakukan Arokyo Hoshi bisa diperpun mundur. Dengan hero candensenya Akai. Wuh, lini belakang dari Arokyo Hoshi juga dalam bahaya nih. Dengan adanya Yuzhong yang bisa super dive ke area belakang, hero-hero lini belakang posisinya benar-benar harus diperhatiin. Yuzhong-nya ada Akai juga. Mereka harus super dive lagi. Yuzhong-nya ada Yuzhong-nya juga. Yuzhong-nya juga. Yuzhong-nya juga. Oke. Udah buang semua mage. Yap, support system dibuang nih. Bisa-bisa empat support system dibuang nih. Sama-sama belum punya. Yuzhong-nya jarang banget ya, kita sudah jarang. Iya. Dengan stun defense-nya. Odet Jonson lah. Nggak, nggak gitu sih. Odet Jonson lah. Kamu nggak ngapain ngeliat Jonson om? Pengen sih, tapi kayaknya nggak bakal terwujud deh. Odet Jonson. Resiko ya? Sangat terlalu tinggi sih risiko nya. Biasanya bisa nabrak, temennya nggak pulang. Wah. Itu yang bahaya. Gimana-gimana? Dia selamat. Jonsonnya nabrak. Jonsonnya bisa pulang. Temennya nggak pulang. Temennya nggak pulang. Temennya nggak pulang. Bisa didoakan tapi ya. Nanti ketemu lagi di base ya. Oke, jangan dibuang. Ini mau ambil Parshas seharusnya. Yap. Ayo, Arar Kiyoshi. Persempatan untuk mengambil satu hero lagi. Nggak usah katul band ya. Jangan sampai salah band Arar Kiyoshi. Ayo. Ayo. Apa ya? Jarang sekarang. Ternyata. Mau coba hero apa itu? Rudy lemahnya sama? Rudy. Kalau ada yang bisa lompat kelas luar sebelumnya. Karena dia kan pasti banding lagi. Plus tahun empat memori itu sakit banget. Bisa info dikit kan? Bukan sakit banget. Berhilang pokoknya lah. Berhilang pokoknya. Parshas dibuang juga. Ya, Parshas. Support sistem dibuang oleh kedua ini. Terus. Support sistem. Hilang. Oh. Oh, oh, oh. Nah ini bisa nih kalau dapetin. Pas. Hero nya tengah. Sudah bisa. Cukain siapa? Harry. Finn. Finn. Ya kan? Berarti Saiko Johan. Oke, kita lihat aja. Kita lihat ya. Adalah pula. Adalah pula. Popolein pupa loh. Oke, one-one ini dia. Hero kesayanganku. Langsung dipakai. Yup, sedang. Ini seru sih Popole Kupa lama banget. Dari kemarin juga gak ada sama sekali ya. Yang ngelirik Popole Kupa. Apakah mereka memang berfokus? Mereka butuh rap nya. Mereka butuh open map nya. Yup. Yes. Dan ya kita sudah melihat rap nya langsung saja. Quick prediction dari para caster kita. Sudah pasti ararki. Sudah pasti ararki. Apa sih? Aku siapa ya? Indonesia deh. Apa sih? Udah pasti ararki. Eh, Dian. Ya pasti. Apa sih Om? Ararki. Kamu mau idem doang kan? Ya gimana itu sudah keluar sebetul kok. Ternyata begitu. Tapi kita ketiga kan. Tos, tos. Akhirnya satu soalan ini. Om Boba tadi udah bisik-bisik sebenernya. Iya. Aku tuh pengen dream box. Aku takut dream box. Dream max. Tapi takut gak enak ya tadi. Oh. Karena Om Boba suka pengen kupa ya? Iya. Supaya pengen kupa kan. Udah gak apa-apa. Ararki Om. Ya. Ararki Om. Ararki Om. Doom, 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 Doom. Teman-teman semuanya juga jangan lupa yang lagi ada di kolom komentar. Ramen. Kemandangkan Hashtag Indopride kalian di kolom komentar semuanya. Kasih tau juga jangan lupa untuk share. Karena ini Ararki Om perdana di game keduanya. Seperti apa hasil dari drafting and face di game yang kedua. Mari kita saksikan bersama-sama inilah dia. Doom, Doom, Doom. Doom, Doom. Langsung aja menuju ke Land of Dawn. Untuk langsung menyaksikan bagaimana pertempuran yang akan terjadi. Sesaat lagi. Popo Land Kupa ada di bagian tengah. Lalu ada homies juga dengan broding-nya. Digit, 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 digit. Oh mereka langsung mengarah ke area purple buff ya Om ya. Dan Psycho sekarang akan menggunakan jauh head. Pinnya akan menggunakan Selena. Langsung menghilang begitu aja Kupa. Karena tidak kuat menahan pahitnya damage di awal-awal. Sama hidup pahitan mana tuh Pak Pulung? Waduh, coba jawab bro. Kayaknya hidup ya. Oh hidup ya. Ini sekarang juga Dream Max. Mereka harus hati-hati biar gak menelan pahitnya kehidupan ya. Di sisi lain Psycho. Adinya nanti jauh head. Ini yang harus diantisipasi juga oleh team Dream Max. Ketika Psycho udah maju-maju dia punya damage. Dan kalau salah posisi dikit aja. Itu bisa jadi ini chest yang baik. Untuk arah kita berdiri. Oh ini Luis-nya nyaris saja di takedown eh. Bisa strapnya gak kena. Luis masih bisa kabur dan selamat. Waduh, hampir aja tadi mereka ya. Aduh. Ini dia. Langsung gak digaruk. Ini dia. Lemak-lemak dari panda itu pun langsung gak digaruk. Dikikik semuanya dimakan. Hilang sudah akai. Iya. Supaya tripan gak bisa menyelamatkan dirinya. Mau kabur kemana pun tak bisa. Teman-temannya terlalu jauh untuk melakukan back up. Terhadap make-up. Atau plane. Sementara itu diri dapat teman-teman aja. Dikikir langsung keluar. Kabral dalam bahaya. Dua lane langsung diajar oleh timar radio. Si Kabral tak bisa kemana-mana lagi. Dragon Tail tak bisa menyelamatkan dirinya. Wisking mendapatkan poin kill-nya. Oke. Wisking menggunakan Wanwan dan juga Aegis. Tapi kalau mau Wak. Wanwan. Lebih bagusan Aegis apa Licker sih? Aegis. Kalau untuk berada di sideland. Aku sih suka yang Aegis. Kalau aku juga pribadi Aegis dulu. Cuman ada beberapa juga yang problemnya menggunakan flicker ya. Atau mungkin sesuai kebutuhan yang ada di dalam kali ya. Karena kalau kita lihat kan dia sudah punya Needling Flower ya. Iya. Buat bisa menetralkan semua sisi-sisi yang ada. Jadi ya. Kalau sudah punya kenapa kita lakukan satu lagi. Flameshot aja dong Flameshot. Kalau aku biasanya pakai flicker. Kalau ada lawannya Esmeralda. Wah malah satu lagi. Bisa tepaskan ya. Oke kita kembali lagi. Terkantung situasi ini semuanya. Terkantung situasi dalam DreamX. Itu terhimpit. Karena Arky Hoshi. Dengan adanya pergerakan. Dua support-nya atau tank-nya. Ada pin yang Saiko. Mereka terus-terusan ngebuka map. Tiba-tiba mereka sudah di daerah Toklin. Ini salah error dikeluarkan. Dan semuanya sudah bertemu dengan Spygo. Terbuka sudah pengem jadi korban utama. Dari Arky Hoshi. Melanjut ke area belakang. Teman-teman dari DreamX. Mereka gak berani untuk mengadakan counter attack. Menghilang sudah mendadak langsung di arah seramai itu loh. Tartle udah gak ada lagi jangguan. Scene akan sangat-sangat tingkat untuk bisa mendapatkan Tartle tersebut. Wah ini kayak dominasi dari early game kembali dibawakan oleh Arky Hoshi. Iya. Mereka kayak... Kita lihat fan dari mereka ya. Ketika dibuka satu-satu arrow saja. Yang mengenai pemain dari DreamX. Dan itu akan menjadi malah ketakan. Tank-nya sampai kena dengan arrow-nya kan? Yap. Sudah kayak kertas. Kayaknya. Robek langsung. Aku kira keras ternyata kertas gitu. Oke. Ini baru menitiga pun Arky Hoshi udah mengantongi banyak banget keunggulan. Dari segi kill dan bahkan dari segi rotasi. Kita ngeliat kalau mereka itu gak pernah ketinggalan. Mereka bergerak terlebih dahulu. Menghasilkan landing yang sangat enak sih. Untuk masing-masing land-nya. Ini ada satu ini terakhir. Hei masih bisa selamat. Tapi ternyata tidak ada efek yang tercipta ini. Mereka akan mendapatkan lagi ada satu ataupun beberapa goal yang bisa mereka kumpulkan. Lewat shield yang akan dihancurkan. Tapi Finn udah on position. Melemparkan abis-abis arrow-nya ke bagian depan. Tapi masih bisa digocek oleh Popol Nkupa yang digunakan oleh Nyx. Iya dia bahkan udah siap-siap pakai trap-nya. Naroh banyak loh si Popol Kupanya. Biar tahu-tahu kalau di dive masih bisa ngelakuin balasan. Cuma Raky Houshi mereka menghitung dengan sangat tepat. Ketika inisiasi yang mereka lakukan gak berhasil. Mereka memilih untuk mundur. Nge-set up ulang lagi. Cari timing yang lebih tepat. Dan bahkan berganti lane. Sekarang mereka mau press area bawahnya. Dan apa yang bisa dilakukan? Seorang ini langsung berubah menjadi naga. Tidak sedikit. Mau kabur kemana karena fist king. Udah mengularkan cover of tank-nya. Mendapatkan kadral 1. Dipukul mundur. Dan ini kosong udah bawahnya. Ini dia udah nikmat banget. Hanya tinggal menunggu West Minion hadir. Mereka bisa mendapatkan bottom lane-nya. Tapi ternyata sekarang. Ada rotasi di bagian atas. Yang cukup-cukup padat penduduk ya. Bener. Dan Finn. Dia udah bertemu dengan teman-teman dari Dream Max-nya. Langsung menggunakan flickernya. Untuk melamatkan dirinya. Enggak ada yang ditangkap oleh Dream Max. Mereka melakukan pergerakan yang alih. Sia-sia. Wizzle Arrow pun keluar dari Finn. Dia bisa ngebaca semua pergerakan dari tim Dream Max kali ini. Aduh. Ini turtle-nya udah mulai dicolek. Ini nge-bait lagi. Bisa tapi dilemparkan aja Akai-nya ke bagian depan. Ada hari kendensinya. Sementara itu Finn. Harus tertarik ke bagian belakang. Apakah Finn masih bisa selamat? Tapi ternyata Finn masih bisa selamat. Malah Akai-nya ngehilang. Tapi ternyata ada turn for memory yang menghilangkan. Begitu aja Finn dengan cukup cepat. Ya satu untung satu kill pertama dari Dream Max terhadap Finn. Dan itu bukan kill yang sudah. Tapi di area atas. Tapi sama teman-teman dikeluarkan tak bisa menyelamatkan dirinya. Di area atas. Begitu panas. Tapi di area tengah pun demikian. Karena sekarang. Homies dalam bahaya gak ada teman-teman yang bisa melakukan back up sama sekali. Homies hilang. Dan. Hilangnya Homies untuk kali pertama juga ini. Ngebot banyak banget. Setelah untuk RRQ Hoshi bisa masuk ke area jungle. Mendapatkan keuntungan. Dan bahkan satu turun. Kabral apa yang dia lakukan. Sarang-sarang di Bregetel juga dikeluarkan. Make Gun. Itu terlambat. Dan dua orang saja untuk menanggulannya RRQ. Tahan cukup. Di defense. Gak bisa menggunakan siapapun. Damage juga gak ada. Dan defense yang seharusnya mungkin. Gak usah mereka lakukan ya. Di situ. Iya ini udah agak cukup beresiko ya mereka. Baga tadi ada satu heronya tuh mencoba untuk menahan nih Budaya. Padahal ada banyak sekali pemain RRQ tepat di depannya gitu. Mau yang seru-seru nih. Mau cerita seru nih. Apa itu? Topline-nya lapu-lapunya udah menang duel lumayan jauh. Iya. Jadi Haritnya di press sama RRQ. Haritnya. Didorong muduh. Didorong di hajar sejadinya. Kalah dua level juga Haritnya. Itu tidak berhasil ya. Iya sih sebab rotasi dari RRQ. Maju lagi nyangisah RRQ depan. Eh. Nabrak Episal Arrow. Langsung hilang. Kayak baru kedip langsung hilang ya. Semat banget di sini damage dari RRQ pun begitu besar. Baru menit ke-6. Tapi perbedaan dari network yang pastinya bikin dari item RRQ itu jauh melampaui Dream Max. Waduh. Begitu pula dengan level. Kita bandingan Homies yang baru level 8. Dengan scene. Level kebelas. Dan sekarang liat. Inner target yang ada di top lane. Udah gugur juga nih budaya. Udah hilang juga ada sekarang. Mountain Shocker dikeluarkan posisinya. Tadi lagi pada dempet. Waduh itu damagenya ampunan-ampunan. Dan sekarang zaman post dikeluarkan hanya untuk dia bisa dibilang ke base. Wow serangan macam apa ini. Aduh. Ini kayak cerita seram yang bisa diceritakan. Yang mereka bener-bener terzone dari 3 lane yang ada. Ketika mereka berusaha untuk keluar. Nanti gak bisa kemana-mana sekarang. Mereka udah ketinggalan dari air. Dibakat sampai ke red. Purple dan juga orange buff nya. Aduh mereka alih-alih mau fokus ke arah Hisansin. Tapi ternyata di sisi lain. Whiskey nya udah level 10. Attack speed nya udah ada. Ini bakal naik kemar sekali. Kalau dia crossbow tank nya udah aktif. Digerus habis-habisan sih sekarang. Tapi dia udah tengah-tengah. Keputusan swastu. Makinnya udah ketakep duluan. Arar Kyoshi berhasil kemanis. Satu-satunya banget. Dua. Tidak belakang. Mau kabur kemana. Gak bisa dari Dream Max. Sudah kehilangan dua membernya. Arar Kyoshi semakin bersedia dimasukannya depan. Gak ada yang misalnya. Arrow Connect. Dipuluh ambil yang cepat. Arar Kyoshi mereka gak ragu. Ketika ada kesempatan mereka ambil. Dan sekarang sudah terbuka base milik team Dream Max. Baru menit ke delapan. Tapi Arar Kyoshi sudah menjejakan kakinya di base milik Dream Max. Wow apakah ini akan menjadi game tercepat yang akan ada di M2. Webminion pun udah mulai menabrakkan diri. Karena ini tertarik. Ada satu abis-abisan raw. Tapi gak mengenai tarah siapapun mereka masih ngantri. Menunggu di luar. Tepat berada di halaman rumah dari Dream Max. Oh ho ho ho. Semakin kewalahan dari Dream Max. Ini di gerus abis-abisan dikandangin oleh Arar Kyoshi. Dan maju ke area depan pun. Ya. Masih bisa muter-muter. Kenapa ekspresi kita kayak begitu semua. Ya. Sama lagi. Ini Dream Max lagi berusaha sekuat tenaga sih. Cuma ya itu. Masuk ke depan aja. Cek terus. Masih berani lagi. Masih berani. Masih berani. Belum trauma. Belum trauma gak apa-apa. Bisa bareng. Ya itu loh. Ya ampun. Ini Finn sih. Aduh. Tuh ada pemain bola dilebarin tuh. Coba. Itu mencengarik Finn. Wehehe. Ini kita langsung dikeprek aja begitu. Menghilang sudah Popol and Koopa. Koopa harus mencari majikan yang baru. Dua-duanya hilang sih. Gimana ya. Dua-duanya. Dua-duanya. Siapa yang harus mencari siapa. Tapi abis mencari lagi-lagi connection. Di follow-up dengan teman-teman. Arar Kyuhusi mendapatkan satu heal tambahannya. Akaita akan bisa selamat. Arar Kyuhusi. Mereka begitu bersedia diri kali ini. Dua member dari Dream Max hilang. Arar Kyuhusi akan langsung masuk ke dalam base milik tim Dream Max. Dan ternyata ini menjadi white art Arar Kyuhusi. Sang Raja akan menaklukkan Dream Max kali ini mimpi. Dan di Dream Max pemenangan satu game pun tak bisa. Arar Kyuhusi. Dua kosong kemenangan yang sangat mutlak. No bowling dari awal. Dan bahkan Arar Kyuhusi. Mereka hanya memberikan satu atau dua.